Ya bunda, kalau ruang sis, kalau main ini, si cantik misalnya jauh jam. Halo, jumpa lagi dengan Franz Story. Pada kesempatan ini, kita ingin main tutorial untuk permainan menghabiskan waktu di rumah saja bersama anak. Bagi ruang sis, bunda, papa yang ingin menghabiskan waktu dengan anaknya, bisa menggunakan kertas kado. Ya, kertas kado, kertas kado bekas, kertas kado baru. Kertas kado ini nanti digunting, digunting seperti ini hasilnya. Gunting, ambil karakter di kertas kado. Digunting, diambil karakternya, misalkan mobil atau perahu atau balon digunting, jadinya seperti ini. Nah, nantinya hasil gunting-guntingan ini, kita tempel pakai tempelan, kita tempel di sini. Di kertas buku gambar, jadi tempelan-tempelan ini, nanti kita lem, kertas, setelah lem kertas, nanti anak kita akan menempel di buku gambar. Oke, nanti kita perhatikan dengan si cantik anak saya, dia akan melihat dan menempel-nempel ya. Jadi, kita gunting karakter-karakternya, ya, kita gunting, atu-atu, jadi kertas kado bekas, yang maksudnya yang sudah tidak terpakai, Atau benda-benda-benda membeli kertas kado khusus, memang buat permainan ini, ya, digunting per karakter, ya, diambil sebanyak-banyaknya, ya, ambil kayak ini kapal, apa, ya, mobil, macam-macam ya, harusnya kita ambil aku-aku, jadi seperti ini, ya, oke, itu aja, nanti kita semuasikan dengan anak saya. Oke, coba kita mainkan dengan secantik, ya. Pempel? Tempelan. Kita lentakan tempelan. Tempelan. Ya, bunda, kalau, kalau, kalau main ini, si cantik bisa main di jam-jam. Ya, bisa habiskan waktu. Tadi, karakter ini yang saya bilang tadi, eh, penting, penting, kita kasih lem, anaknya nempel-nempelin. Kita habiskan waktu bersama anak, rumah saja. Kemudian dia, disini. Kebalik, kebalik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, begitu saja dari kardu story. Bermain tampan tempelan dengan menggunakan kertas kardu. Sisa atau boleh jadi kertas kardu baru. Di gunting, kecil-kecil, kasih tempelan, lem, kertas, 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 kertas. Oke, semoga menjadi inspirasi dan bisa untuk like and send, subscribe channel saya, Flyscory, sehingga channel ini bisa jumpa di rumah. Dan akan saya buat lagi tutorial menilai anak di saat-saat di rumah saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.